acara, itu Mas Triok untuk yang belum kenal, yang baru saja berkoordinasi dengan Mbak Nisa Salam kenal Bapak Udah sekalian Bagaimana? Salam Saya Dewi Setiawan dari Palembang Salam kenal Mas Tri Oh ini dahsyat ini, belum mulai sudah 38 yang join Wah ini luar biasa ini Kita sudah live stream di Youtube ya Sekarang Rekamannya sudah dimulai juga Rekaman saya mulai Sekarang Mungkin saya tanyakan Mas Bimo sudah ada Mas Bimo sudah ada Maksudnya beliau kau akan memberi sambutan Oh iya betul ya, Mas Bimo mungkin bisa Siap, saya siap Alhamdulillah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera untuk rekan sekalian Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan sekalian Di acara IAJ ini IAJ Talks yang dilaksanakan Apa namanya Hampir setiap minggu Bahkan bisa jadi lebih dari sekali Setiap dalam satu minggu Ini atas prakarsa dari IAJ Indonesia Yang di ketua umumnya sekarang Pak Bimo Sasongko Beliau Alhamdulillah memberi percayaan kepada diaspora di Eropa Membentuk IAJ Divisi Eropa Mungkin Kita serahkan dulu Waktunya kepada Mas Bimo Sasongko Silahkan memberi sambutannya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Indra Kusuma PSD Selaku ketua IAJ Eropa Divisi Eropa Suatu kehormatan bisa hadir Dan bisa membuat acara ini Kali ini di weekend hari minggu ini Tanggal 24 ya 24 Januari 2021 Juga tentu saja ini didukung penuh oleh Para pengurus IAJ Eropa Di sini saya sebutkan Mungkin nanti dijelaskan oleh moderator Bapak Insinyur Bambang Darwanto Mas Prio Adi Setiawan MSC Mbak Fitria Bermanakusuma MSC Mas Yoga Atrangono MN MN MSC Mas Dr. Rahmat Curya Mas Jur Halki SPD Dan Mas Kito Prabowo BC Jadi lengkap semua nih Pak Indra ya Hadir semua tim kuat IAJ Eropa Di hari ini semua turun gunung semua Tadi saya sebarkan juga pengumumannya Bahwa ini adalah acara yang luar biasa History in the making bahasa Inggrisnya Jadi istilahnya ini akan menjadi sejarah Milestone kebangkitan alumni Jerman Di Indonesia maupun di segala penjuru dunia Karena mungkin ini baru pertama kalinya Alumni Jerman berkumpul bersatu Dalam naungan suatu organisasi ikatan alumni Jerman Ini yang kelihatannya tidak ada ya kan Mungkin kalau alumni Jerman berkumpul Oke banyak tapi yang langsung dibawa naungan suatu organisasi alumni Jerman Dan diadakan di Eropa, di Eropa Daratan, di Jerman ini suatu yang luar biasa Nah IAJ Pusat saya sebagai ketua umumnya Dan pengurus pusat di Jakarta, di Indonesia Mendukung penuh atas berdirinya IAJ Eropa ini Dan kami siap untuk bersinergi dan memfasilitasi kebutuhan IAJ Eropa Dan juga sinergi untuk bagaimana menjalankan program-program IAJ Eropa Nah sesuai komitmen kita kemarin beberapa minggu lalu Setelah terbentuknya ke pengurusan pusat IAJ Dan juga IAJ Eropa ini Maka ada suatu sesi khusus kalau menurut saya Agar IAJ Eropa dalam hal ini dibawa ke pengurusan Pak Indra Untuk bisa menjabarkan, menerangkan kepada kita Alumni Jerman, kepada kepengurusan pusat Kepada siapapun yang mendengar tentang program-program kerjanya Visi besarnya, gagasan-gagasannya secara lebih terstruktur dan sistematis Nah untuk itulah saya dan Pak Indra beberapa minggu lalu Membuat suatu kesepakatan untuk hari minggu ini Kita harus adakan Harusnya ini tidak terjadi nih Karena memang acara IAJ Talk ini hanya seminggu sekali nih Dibawah Sekjen Patrio Tapi saya meyakinkan Patrio dan Pak Sekjen untuk harus dijalankan Tadinya mau nanti minggu itu nggak bisa Karena saya bilang gitu kan Pokoknya ketuamu minta secepat mungkin Karena ini apa namanya timingnya Apa namanya ruhnya ini harus segera mungkin digaungkan Jangan sampai diundur lagi minggu depan Jadi untuk itu saya berkomitmen Masih pernah Jumat kemarin ada program IAJ Talk Minggu ini harus diadakan Alhamdulillah acara ini berlangsung Semoga ini menjadi pencaran bagi kita semua Dan kita bisa mendengarkan ide-ide besar Gagasan-gagasan besar yang akan diterjemahkan dalam 4 tahun ke depan Semoga banyak hal bisa kita implementasikan Kita eksekusi Mungkin itu saja dari saya Apa namanya Sambutan sedikit Kata pengantar Semoga IAJ bangkit Semangat lagi Saya pikir alumni Jerman Agak tertidur relap nih 20 tahun terakhir ini Nah di kepengurusan IAJ ini Alumni Jerman khususnya yang ada di luar negeri Diaspora-diaspora di luar negeri Harus bisa bersatu padu Berkumpul Bersinergi Untuk kembali lagi Kita bangkit Kita eksis Di tanah air Maupun di seluruh dunia Dan saya yakin Alumni Jerman adalah salah satu alumni Bahkan yang One of the best alumni di Indonesia Yang sangat kredibel Terpercaya Dan sangat direspek Oleh segala pihak Apa itu pemerintah Swasta Para pelajar Mahasiswa Bahkan orang umum Karena memang legasinya sangat panjang Sejak mungkin tahun 1960 Sejak zamannya Pak Habib Nah ini untuk kita harus pertahankan Agar legasi itu tumbuh kembali Bangkit kembali Dan ini akan bermanfaat Untuk para alumni Jerman Ya kan Baik generasi kita Generasi umur 40 30 Bahkan para mahasiswa Indonesia di Jerman Agar bersemangat kuliah Ya kan Bahwa mereka-mereka ini Yang akan menggantikan kita Dan mereka-mereka ini Ada di jalur Apa namanya Suatu kelompok Orang-orang Indonesia Yang sangat Apa namanya Krem de la krem Ya kan Orang-orang tertilih Terbatas Dari 350 juta penduduk Indonesia Mereka ini adalah orang-orang pilihan Yang bisa menikmati pendidikan Jerman Nah untuk itulah Kita sebagai IAJ Harus menginspirasi Memotivasi para Pelajar mahasiswa Indonesia di Jerman Nah untuk itulah Itu harus ada bukti dari kita Sebagai alumni yang sudah Apa namanya Duluan Menikmati pendidikan Jerman Nah melalui IAJ Pusat dan melalui IAJ Eropa Atas Besutan Pak Dr. Indra Kusuma PhD Mungkin itu dari saya Arahannya Saya serahkan kembali ke Pak Indra Semoga Kita bisa terus bersinergi Meskipun Apa namanya Terjadi perbedaan waktu Perbedaan antar benua Antar samudera Kita harus bisa Apa namanya Melakukan berbagai kegiatan bersama Demikian Wabilahi Tuhiqol Jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maju terus IAJ Maju terus alumni Jerman Maju terus bangsa Indonesia Terima kasih sekali Mas Bimo Sasongko Ketua Umum IAJ Alhamdulillah Kami menerima dengan Salah Salah Untuk bisa Mengeman Amandah ini IAJ Divisi Eropa Dan Kita Ingin Menyambut juga Semangat dari Mas Bimo Yaitu dengan Menjadikan forum ini Sebagai forum Menggatakan Forum Menggatakan Kenapa Karena kita Dalam IAJ Toh kali ini Mengangkat tema Yang Ke arah sana Jadi tema Kami ini adalah Dalam bahasa Indonesianya Adalah Tahan Dan jalan Menuju solusi Untuk Indonesia Kita tahu Dalam keseharian Kadang-kadang Merasakan Masalah Tapi Tidak tahu Dimana Letak Masalahnya Dia merasakan Tapi tidak tahu Kenapa ini ada masalah Itu Dalam Masalah Individu Apalagi Kalau dalam Sekarang Dalam Sekarang Nasional Nah Bangsa ini Sebenarnya Ada merasa Punya Masalah Tapi Tapi karena Kompleks Ada bagi Indonesia Dan mari Mari bersama-sama Untuk melihat Bagaimana Solusi Kedepan Kita Menunjukkan Suatu Fokus Antara Presenter Dan Peserta Diharapkan nanti Sinergi Di antara Kedua Banyak Nah Kira-kira Itu Dari sisi Tema kita Saya Belum Share Ya Share dulu Sudah Dishare Mas Indra Mungkin Bisa Dipsantai Sebut Ya Betul Oke Ini ya Jadi Tantangan Dan jalan Menuju Solusi Untuk Indonesia Kita Lihat Empat Aspek Dulu Kita Nggak Usah Banyak Banyak Dulu Yaitu Aspek Industri 4.0 Kemudian Aspek Diregantara Aspek Energi Terbarukan Dan Aspek Telekomunikasi Kebetulan Pada Empat Ini Kita Ahlinya Yang Apa Namanya Sangat Terpengar Di Skala Nasional Maupun Juga Di Internasional Kita Mencoba Bersinergi Untuk Bisa Memberikan Apa Yang Terbaik Bagi Indonesia Ngomong-ngomong Tentang Sinergi Saya Itu Memberikan Gambaran Di sebelah Ada Mobil Ini Juga Di Eropa Saya Coba Starting Animasinya Dia Itu Berasal Dari Data Computer Data Gambar Computer Yang Kelihatannya Sangat Biasa Biasa Saja Kemudian Setelah Itu Di Apa Namanya Diproses Oleh Software Ini Akhirnya Dia Itu Menjadi Waktu Produk Alah-olah Alah Sudah Ada Dipakaran Nah Ternyata Ini Juga Apa Namanya Sinergi Antara Negara Jadi Saya Itu Di Perkerjaan Di Jerman Kemudian Saya Dikirin Ke Inggris Di Saya Memakai Software Ini Software Orang Pransi Ya Software Orang Pransi Di Inggris Kemudian Di Proyek Jerman Jadi Semuanya Itu Bersinergi Dan Menghasilkan Sesuatu Yang Sangat Apa Namanya Modernistik Seperti Ini Nanti Lebih Jauh Lagi Tentang Hal Ini Akan Saya Bahas Di Slide Berikutnya Di Peserta Tidak Semua Dari IAJ Tidak Semua Dari Ikatan Alumni Jerman Maka Sedikit Saya Perkenalkan Bagaimana Bendirinya IAJ Jadi Di Tahun 2017 10 November 10 November Itu Dideklarikan Kemudian Yang Yang Pertamanya Adalah Pak Komal Yang Di Tengah Gambar Paling Atas Di Ketengah Tiga Tahun Kita Pemilihan Dan Yang Terpilih Terakhir Mas Dimosa Songko Yang Sudah Memberikan Sambutan Menjadi Ketua Sekarang Ini Ada Misi Dari IAJ Adalah Untuk Menghidupan Memberikan Platform Untuk Menunjukkan Exist Dan Credibility Dan Supaya Alumin Jerman Itu Dipercaya Di Tingkat Nasional Dan Internasional Kita Lanjutkan Ke Suaranya Putus-putus Pak Indra Oke 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 Kalau kita Beralih Ke Eropa Apakah Yang Hendak Kita Sumbangkan Untuk Eropa Indonesia Dari Eropa Dari Diaspora Di Eropa Kita Mencoba Memberikan Sumbangan Dari Dua Sisi Pertama Sisi Pertama Ada Dara Level Kebijakan Seperti Yang Kita Sebut Di Awal Tadi Kita Perlu Mengetahui Sampangan Yang Ada Di Tingkat Nasional Di Tingkat Kebijakan Bagaimana Langkah Sebaiknya Yang Dilakukan Baik Itu Di Level Pemerintah Di Pihak Suara Pemerintah Juga Satu Itu Di Level Kebijakan Kemudian Yang Kedua Level Teknis Ini Bagaimana Itu Apa Namanya Transfer Teknologi Dari Eropa Indonesia Itu Bisa Memangsung Secara Efektif Bagaimana Teknologi Itu Artinya Kita Memang Mobil Buatan Amerika Buatan Eropa Buatan Jepang Memuasai Teknologinya Supaya Itu Nanti Kita Bisa Benar-benar Mandiri Sisi Teknologi Dan Bisa Mengembangkan Jadi Dua Sisi Itu Kebijakan Dan Teknis Kemudian Dicakup Dalam Kerjasama Indonesia Eropa Kerjasama Internasional Indonesia Eropa Dari IJ Divisi Eropa Adalah Kami Banyak Belajar Dari Kultur Kultur Jerman Mereka Sangat Disiplin Sangat Memberikan Bagi Suatu Hal Dari Level Anak Sampai Dewana Mereka Itu Melihat Sebagai Hal Yang Start Itu Kita Contoh Dan Makanya Disini Motokami Adalah High Quality Delivered Motoknya Bukan Delivering High Quality Delivering Itu Masih Proses Kalau Ini Kita Pakai High Delivered Berarti Quality Sudah Terakui Sedikit Perkenalan Saya Indra Kuma Saya Di Indonesia Lurusan UI Kemudian Saya Ke TU Berlin Technical University Berlin Untuk Bikin S2 Dan Kemudian Di Universiti Sobona Saya Bikin S3 Pengaruh Saya Di Perusahaan Besar Di Jerman Di Siemens Di Exchange Di IBM Jaguar Land Rover Di Inggris Di Birmingham Dan Ini Volkswagen Saya Itu Mungkin Seperti ini Saya Akan Memberikan Sedikit Gambaran Apa Yang Saya Kerjakan Di Jaguar Land Rover Saya Coba Bikin Video Jaguar Di Belakon Jaguar I-Pace Will Be The First To Market Versus Traditional Competitors The I-Pace Is A Game Changer Not Only In Engineering Terms But Brand Terms Tidak Di Skar Ini Skar Direktur Desain Jadi Saya Bikin I-Pace Dengan Beliau Bagaimana Divisi Development Dari Jaguar Land Rover Bisa Dalam Faktor Jaguar Terutama Kita Mempergunakan Digital Reality Car Visualization Dan Kita Lihat Bagaimana Pendesainan Produk Dari Jaguar Dibuat Secara Virtual Dan Semua Itu Yang Saya Perlihatan Dan Model Model Teknologi Seperti Ini Yang Ingin Kita Terkenal Indonesia Bawa Ini Dari Dari Tidak Belum Maka Melu Untuk Membu Yaitu Menikuti Track Dan Tidak Ketinggalan Teknologi Ya Itu Sedikit Gambaran Mas Indra Mohon maaf Memotong Tadi Sejak Mas Indra Berbicara Suaranya Putus-putus Dan Sudah Saya Confirm Pada Yang Lain Juga Demikian Mungkin Bisa Dicoba Mikrofon Oke Sebenarnya Matiin Video Youtube-nya Tadi Bagus Suaranya Hanya Suara Mas Indra Yang putus-putus Suaranya Tidak Terdengar Mas Indra Oh Pake Youtube Bluetooth Bluetooth Tidak Spanish Aman belum kedengeran belum kedengeran mas Indra suaranya tidak ada suara nah coba oke tidak kedengeran suara ya oke sekarang oke sebentar sekarang sudah oke mas Indra oke bagus suaranya banyak sekarang bagus oke sudah bagus oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu setelah itu saya lanjut di konsultan IT untuk Volkswagen AG, kurang lebih 2 tahun. Setelah itu sekarang saya saat ini pindah ke Hamburg di perusahaan logistik. Masih di bidang IT untuk melakukan software development, terutama di bidang logistik. Mungkin itu sedikit perkenalanan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Amru. Apakah sedang mute atau tidak ada suaranya? Oke, sementara Mbak Fitriya belum masuk, saya mungkin sedikit informasikan saja. Mbak Fitriya ini tinggal di dekat Besurdov. Dia adalah ekspert di bidang food technology. Beliau mendapat amanah di sini sebagai sekretaris general IAJDVC Eropa. Bukan hanya tentang food technology, tapi juga dari segi proyek manajemen. Beliau itu sangat profesional yang sangat qualified. Apakah itu dari segi quality assurance, quality management. Kemudian juga beliau punya Lean Six Sigma Green Belt dan juga certified agile project management. Itu mungkin sedikit tentang Mbak Fitriya. Nah, sekarang kita ke tema Industry 4.0. Sekarang ini, tema Industry 4.0 adalah tema yang diangkat oleh Kementerian Pemerintah Serian dan menjadi tema yang relatif hype di Indonesia. Walaupun banyak juga yang pesimistis, sebenarnya apa yang tidak dicapai dengan Industry 4.0? Ada juga orang yang takut ya, apakah nanti manusia itu yang sebagai pekerja akan digantikan oleh robot dengan dimasukkannya konsep Industry 4.0? Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang menjadi tantangan sebenarnya bagi kita. Bagaimana kita harus menghadapinya? Yang jadi masalah adalah bahwa kita itu kadang-kadang melihatnya dari jangka pendek ya, kita tidak melihatnya dari helikopter view. Nah, ini kebetulan di sini ada data yang sangat menarik nih. Kita bisa belajar dari sejarah ya, di sini ada data tentang employment. Tentang bagaimana orang-orang Amerika itu bekerja ya, pekerjaannya itu apa aja. Sejak dari tahun 1850 sampai tahun 2015. Nah, kita lihat di grafik itu ada grafik yang biru muda, itu rata-rata kalau tahun 1850 itu sekitar 50% lebih, itu bekerja di bidang pertanian, di bidang agrikultur. Nah, kemudian bergerak sampai ke tahun 2000 itu semakin mengecil pertanian dan banyak sekali aspek-aspek pekerjaan lain yang jauh meningkat ya. Misalnya munculnya pekerjaan tentang retail, ya, tentang perdagangan dengan seiring ber, apa namanya, adanya kemajuan di bidang transportasi ya, jadi perdagangan juga naik ya. Kemudian di bidang service to healthcare ya, yang di bawah itu ada yang 9%, kemudian education. Ya, kita lihat di sini perubahan yang sangat berarti bahwa yang tadinya dunia itu dipenuhi oleh pekerjaan yang sifatnya pertanian, akhirnya itu sangat berkurang sekali dan digantikan oleh banyak pekerjaan-pekerjaan lain ya, yang sesuai dengan zamannya. Tapi poinnya adalah kemakmuran itu tetap didapatkan oleh kita manusia di dunia walaupun ada perubahan ini. Sama juga dengan industri 4.0, ya. Kita merasa takut bahwa nanti robot itu akan menggantikan manusia. Di satu sisi itu betul, ya. Misalnya di Volkswagen, itu kira-kira dana yang harus dikeluarkan bila mana memperkenjakan manusia itu tiga kali lipat daripada kalau memperkenjakan robot. Tapi poinnya adalah Volkswagen juga memberikan pelatihan-pelatihan dan persiapan bagi tenaga kerja di Jerman, sehingga mereka itu siap mengambil posisi-posisi baru, pekerjaan-pekerjaan baru, yang sesuai dengan zamannya dari industri 4.0. Ya, ini hal yang menarik bahwa ini mungkin di luar wawasan kita, karena dari itu mari kita lihat info menarik berikutnya, yang di slide berikut ini, bahwa pekerjaan-pekerjaan baru itu nanti lebih banyak ke era yang sifatnya digital, ya. Inilah yang harus nanti dikuasai oleh manusia manusia. Artinya oleh kita semua. Kita lihat ini di data di sini, di bagian atas itu menunjukkan lebih di 80%, itu nanti occupation akan berada di bidang analisis big data, ya. Kemudian ada juga internet of things, machine learning, cloud computing, digital trade, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari satu yang tertinggi sampai delapan posisi ke bawahnya, itu semuanya digital, ya. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari tabel ini, yang perlu kita persiapkan itu adalah bagaimana membentuk manusia Indonesia yang kompeten, bisa kompeten, bisa mengambil alih posisi pada pekerjaan-pekerjaan baru yang akan datang ini. Nah, disinilah fungsi IAJ, ya, IAJ Pusat maupun Eropa, untuk membantu pemerintah, apa namanya, membuat gerakan ini eksis di Indonesia, ya. Bahwa pemerintah itu sudah punya program untuk ke situ, tapi tanpa bantuan kita, mungkin itu akan tidak terlalu, artinya efektivitasnya tidak seperti yang diharapkan, ya. Maka dari itu, dari IAJ di Fisi Eropa, kita ini punya program yang namanya German Technology Campus, yang tujuannya itu di satu sisi kita bisa memberikan, katakanlah lecture-lecture, webinar yang sifatnya formal, bisa ditawarkan ke universitas, ke kementerian, dan lain sebagainya. Itu kita akan menyediakan expert-expert yang langsung dari sumbernya dari Jerman, yang mempunyai pengalaman yang sangat hebat, ya, diakui di Jerman, untuk bisa nanti mentransfer ilmunya itu ke Indonesia. Nah, itu di satu sisi, itu bisa untuk yang sifatnya formal. Di sisi lain, itu juga bisa dibuat yang non-formal, artinya kita membuat webinar-webinar yang sifatnya itu terbuka untuk umum, dan itu juga kita lihat sebagai suatu hal yang penting untuk membuatnya memasuki segmen-segmen masyarakat yang umum. Itu sedikit kurang lebih dari tema Industry 4.0. Sekarang saya alihkan ke Mas Amruk untuk memperkenalkan tema beliau ini tentang IOT. Silahkan Mas Amruk. Baik, terima kasih Mas Indra, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih sefaktunya. Mungkin sedikit saya akan menjelaskan proyek yang sedang saya lakukan pada saat ini di VOLTG, di perusahaan saya sekarang. Apakah suaranya putus-putus? Bagus. 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 Oke, Alhamdulillah. Bagus. Baik. Jadi, kita ketahui saat ini yang menjadi tema, tema yang besar adalah bagaimana kita mengaplikasikan IOT di dalam supply chain management, SCM. Nah, kebetulan perusahaan yang saya tempat bekerja saat ini itu berada di bidang biasa dan juga memproduksi rail train, itu yang transportasi barang-barang, barang-barang itu bulk, barang-barang besar, kimia juga. Kemudian menyewakan itu untuk transportasi di Se-Eropa. Jadi, perusahaan ini mempunyai fleet atau armada kurang lebih 90 ribuan yang tersebar di seluruh Eropa dan juga punya rute sampai ke Cina. Nah, di sini salah satu teknologi yang kami lakukan atau yang kami lakukan adalah menggunakan Intelligent Transportation System di sini, di mana di situ ada satu IOT tools gitu ya. Jadi, kami namakan itu connector yang akan menampilkan posisi setiap fleet itu, setiap rail yang membawa transportasi ke seluruh rute di Eropa. Itu real time. Jadi, kalau kita lihat di gambar di sebelah kanan atas, itu kurang lebih para konsumen atau para pengguna jasa ini akan melihat posisi dari masing-masing kereta yang mereka sewa untuk transportasi. Kemudian, salah satu yang disorot yang kami lakukan adalah dengan menggunakan data yang ada di setiap konektor itu. Jadi, istrinya IOT ini, IOT device itu nanti akan mengirimkan data berupa posisi yang dapat GPS. Kemudian, di dalamnya juga ada data sensor, berbagai macam sensor, baik sensor temperatur, sensor pintu yang ada di kereta tersebut. Kemudian, ada geofens. Kemudian, di situ geofens itu adalah suatu semacam jembatan di mana ada suatu lingkaran batas di mana nanti konsumen akan bisa melihat kapan kereta itu masuk dan keluarnya. sehingga mereka bisa lebih tahu kapan yang akan datangnya sehingga bisa mempersiapkan step selanjutnya apabila produk itu datang. Selain itu, bisa juga mileage recording berapa jauh kereta itu buat di rute yang sudah di-planning. Kemudian, ada juga shock sensor, di mana di situ jika terjadi misalkan secara lakaan ataupun terjadi sesuatu yang di luar prediksi, maka secara real-time akan mengirimkan alert, mengirimkan warning, sehingga kemudian bisa dilakukan penanganan secara lebih cepat, secara real-time. Lalu, setelah itu juga ada wheelchair diagnosis, di mana di situ akan ada monitoring terhadap isi rem dalam kereta itu, di kereta tersebut. sehingga kemudian seluruh sensor ini akan dikirimkan. Di gambar selanjutnya, di situ akan dikirimkan secara real-time kepada melewati cloud service yang kemudian data-data itu kemudian akan diolah. Dan salah satu produknya adalah predictive maintenance, di mana ketika kereta itu melakukan, atau melewati sesuatu, terjadi sesuatu pada kereta tersebut, atau terjadi sesuatu kepada pengiriman, maka akan diolah data tersebut. Kemudian akan dilakukan pengolahan, sehingga kemudian bisa dilakukan penanganan secara awal, yang lebih proaktif terhadap produk yang ditransportasikan. Sehingga kemudian kita bisa melakukan pemotongan kos terhadap transport atau barang-barang yang ditransportasi. Itu mungkin sedikit gambaran dari yang kami kerjakan. Jadi mungkin saya juga di bidang transport teknologi, kita bisa lakukan sedikit. Tadi yang disebutkan oleh Mas Indra, mungkin kita bisa memberikan webinar, transfer of knowledge terhadap apa yang kami lakukan, mulai dari intelligent transportation system, kemudian bagaimana menyimpan data dalam big data, dan kemudian dengan business intelligence, kita kemudian memprediksi kapan kita melakukan maintenance terhadap kereta itu, maupun juga perlakuan terhadap barang-barang yang ada di logistik. Kurang lebih itu yang mungkin bisa saya share pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Amru. Jadi itu sangat menarik ya, kalau bisa diterapkan di kota-kota besar di Indonesia, tentunya akan memberikan dampak sangat positif ya. Nah, ini untuk nanti kita bisa brainstormingkan dalam sesi diskusi nanti. Sekarang kita berlanjut dulu ke sisi diri Gantara. Ini saya serahkan kepada Pak Bambang dan Pak Priok. Silahkan Pak Bambang dulu, memperkenalkan diri. Kemudian Pak Priok. Terima kasih, Mas Amru. Selamat malam Bapak dan Ibu di Indonesia, dan teman-teman semuanya juga di Jerman. Nama saya Bambang Tarwanto. Dulu kuliah di Bandung, sambil bekerja di PTDI. Setelah itu ada kesempatan untuk bekerja juga di KASA, Spanyol, kemudian juga di Koban, TLC di UK. Kemudian setelah itu kembali ke Indonesia, dan mulai tahun 2000 bekerja di Jerman, mengawali di Versailles Donier. Kemudian berpindah-pindah dari perusahaan OEM, Original Equipment Manufacturer, sampai kepada tier 1, tier 2, dan akhirnya kami sekarang bekerja sebagai konsultan, sambil masih ikut tidak lelah untuk belajar, di Ho-Ho-Sulungan Indonesia. Kemudian dari pekerjaan tersebut, kami mengasah pengetahuan sehingga melampaui kualifikasi menjadi CVE, Compliance Verification Engineer, ini adalah sesuai dengan Part 25, kemudian juga mendalami kualitas manajemen sistem dan mengerjakannya pada ISU-91 dan khususnya di industri pesawat terbang, yaitu EN 9100. Kemudian bekerja sebagai focal point antara OEM dan tier 1 sebagai Design Assurance Coordinator, ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam EASA Park 21J. yang terakhir adalah kami diaspora dirkantara di Indonesia, di Jerman ini solid, bekerjasama dengan Pak Penas untuk membuat roadmap dirkantara Indonesia 2020-2045. Mungkin itu perkenalan dari saya, silahkan ke Mas Drio. Baik, terima kasih Pak Bambang atau kesempatannya dan juga Mas Indra. Ya Jun, Mas Indra, nanti mungkin saya bisa langsung kepaparan ya setelah perkenalan ya. Betul, langsung aja ya. Ini suara saya bisa didengar dengan baik. Bagus ya, suaranya bagus. Baik, Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan, bapak dan ibu yang ada di Indonesia. Dan juga untuk rekan-rekan IAJ yang ada di Jerman. Selamat siang. Ijinkan saya memperkenalkan diri. Saya terus-teran, kalau dibandingkan nama Pak Bambang, wah ini seperti anak dan suhu gitu ya, murid dan suhu gitu. Tidak banyak pengalaman yang saya bisa ceritakan di sini. Saya akan lebih banyak ingin bercerita lebih banyak ke apa yang bisa kita kontribusikan buat Indonesia dan apa yang bisa kita lihat tantangannya ke depan dan bagaimana solusinya ke depan. Tapi kalau seandainya diberikan kesempatan sedikit untuk memperkenalkan diri, IJinkan saya memperkenalkan diri. Jadi S1 saya di UI, kemudian S2 saya mengambil Komunisan Mechanics di Teknisya Universitas München. Dan saat ini saya lagi juga tidak lelah untuk belajar gitu ya. Saya lagi mengambil MBA secara jarak jauh. Kemudian pengalaman kerja dari baru latar belakang struktur, yaitu fatigue and crack propagation, repair dan seterusnya. Kemudian saat ini, jabatan terakhir yang saya kerjakan, saya lebih banyak bekerja di bidang digitalisirung atau digital transforma untuk industri pesawat terbang. Termasuk diantaranya predictive maintenance dan juga terkait dengan IoT. Baik, IJinkan saya langsung ke slide berikutnya. IJinkan saya pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kita saat ini, yang menjadi concern buat kita diaspora di Gantara atau IAJ, geratan alumni Jerman yang ada di Jerman saat ini, yaitu bagaimana memandang teknologi tinggi di Gantara menjadi salah satu komponen atau concern yang menjadi highlight dalam pengembangan atau penguasaan teknologi tingginya. Kita semua tahu, kita semua paham bahwa industri di Gantara itu adalah salah satu produk yang berbasis teknologi tinggi. Itu semua kita paham bagaimana Almarhum Habibie menyampaikan konsep tentang teknologi tinggi melalui penguasaan teknologi tinggi di Gantara. Itu membangun peranan penting tidak hanya dalam penguasaan kemandir industri-industrinya saja, tapi juga karena di dalam teknologi tinggi di Gantara itu padat inovasi, padat teknologi tinggi, dan padat lapangan pekerjaan. Yang tentunya kita berharap itu menjadi sebuah bola salju yang besar untuk selain penguasaan teknologi juga impaknya terhadap ekonomi. Sehingga kita mendapatkan ekonomi yang baik dari teknologi tinggi ini. Kalau kita melihat di gambar sebelah kanan, kami mencoba memetakan apa saja yang menjadi tren teknologi tinggi, khususnya di bidang Gantara. Kalau saya hanya bisa mensimpulkan, kita mengkluster-klusterkan, itu kurang lebih ada lima. Yang pertama adalah industri pesawat terbang itu sendiri, yaitu manufaktur untuk pesawat terbang itu sendiri. Kemudian MRO, maintenance, repair, and overhaul. Kemudian industri komponen, industri komponen pesawat terbangnya saja. Dan yang tak kalah pentingnya tentunya kebandar udaraan. Yang saat ini tentunya kita sering berpergian dan itu adalah bagian dari ekosistem yang ada di Gantara. Lalu apa saja yang menjadi hal lain saat ini? Temu-teman-teman, semuanya dari kita semua sudah paham bahwa alternative fuels for climate natural flying, jadi alternative bahan bakar untuk pesawat terbang, ini menjadi isu yang menarik saat ini. Karena kita menjadi constant terhadap apa namanya, pembakaran bahan bakar yang saat ini menjadi isu yang sangat penting. Sehingga biofuel, alternative-alternative untuk bahan bakar untuk pesawat terbang saat ini menjadi hal lain. Kemudian kita juga bicara masalah connectivity and autonomous. Ini juga menjadi sebuah insu yang menarik. Kita bisa membayangkan bagaimana sebuah pesawat itu bisa memberikan data yang secara real-time ke darat sehingga kita bisa mempredediksikan. Kira-kira pesawat ini akan punya masalah apa nanti ke depan? Akan predictive maintenance for aircraft analysis saat ini juga lagi berkembang. Dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang saya mungkin, saya mulai dari pertanyaan yang besar ini yang semoga bisa menjadi inisiasi untuk diskusi kita ke depan. Kalau kita lihat pertambangan teknologi tinggi di Gantara yang begitu pesat saat ini, namun bagaimana dengan Indonesia? Apakah industri di Gantara kita bisa menguasai teknologi tinggi yang saat diberkembang? Belum sampai situ, Mas Indra, maaf. Ternyata industri di Gantara dan turunannya, kalau kita lihat dari studi, tidak memiliki nilai ekonomi yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Kok bisa? Kita dikenal sebagai negara penghasil pesawat terbang. Kita bikin pesawat terbang. Tapi kenapa nilai ekonominya yang kita dapatkan dari teknologi tinggi pembangunan pesawat terbang tidak begitu besar dibandingkan negara-negara tetangga kita. Di slide berikutnya, saya coba memetakan bagaimana negara-negara diskiling Indonesia, next slide, Mas Indra, bagaimana negara-negara tetangga kita, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang dekat secara serumpun, ada yang dekat secara kemiripan, ada yang kepulauan seperti Filipina, ada yang punya kedekatan karena manusianya banyak seperti India, ada yang karena serumpun Malaysia. Ini adalah contoh-contoh bagaimana negara-negara ini menerapkan sebuah strategi untuk menguasai teknologi tinggi melalui industri tinggi di antaranya. Coba diperhatikan angka-angka target-target dan angka-angka revenue yang mereka dapatkan dari industri ini saja. Di mana posisi letak di Indonesia kalau kita bandingkan dari beberapa negara tersebut. Kalau kita lihat ternyata Indonesia, coba di slide next, Mas, dibilang komponennya saja, coba, ini sebuah nyata dan fakta ya, Indonesia nomor enam, di Southeast Asia, sesuatu yang sangat amat menyedihkan. Negara yang kita kenal sebagai negara penghasil pesawat terbang, tapi ekspor komponen pesawat terbangnya saja, kita nomor enam. Kalah dibanding Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura oke, Malaysia oke lah, pernah serumpun. Tapi kita kalah oleh Vietnam. Dan jaraknya kira-kira sampai dua sampai tiga kali dari nilai ekspor yang dilakukan oleh Vietnam. Kenapa ini terjadi? Ini tantangan, dan ini harus kita jawab. Apa yang menjadi masalah dari industri tinggi, diriga antara Indonesia? Kami, tadi Pak Bambang sudah menyampaikan di depan, beberapa diaspora diriga antara Indonesia yang ada di Jerman, mencoba membuat studi, tentang apa yang saat ini terjadi di Indonesia, dan apa yang kira-kira sampai tahun 2045, kita bisa mendapatkan sesuatu dari sana. Apa yang bisa kita susun? Kita membuat roadmap ke diriga antara nasional, untuk Bapak Nas. Kita berkontribusi di situ, kita menganalisa dan memberikan beberapa masukan dan rekomendasi. Sedikit dari situ mungkin, karena kita tidak banyak waktu untuk membicarakan secara detail, saya sedikit mencoba mengambil salah satu highlight yang kita pikir bisa menjadi sebuah diskusi yang menarik dari kali ini. Yang saya coba tunjukkan di slide berikutnya, mungkin Pak Mas Indra. Oke, bagaimana Indonesia saat ini, saat lagi apa yang kita pilih? Dalam menguasai teknologi tinggi, khususnya di Gantara. Yang saya yakin, kategori ini juga bisa diterapkan di teknologi tinggi lain, yang di tadi, apa, railways, atau shipping, nafals, atau mungkin lagi telekomunikasi. Tapi ada tiga pendekatan strategi ini, yang kita bisa simulasikan, atau summary-kan. Yang pertama adalah, kita membuat sendiri, atau kita melakukan rekayasa, dan rancang bangun sendiri. Mungkinnya, contoh dalam hal ini, mungkin 2019 ya, yang kemarin baru saja kita mendapatkan, sertifikasi dari Dekup. Kita juga sudah mengenal, kita akan membuat sendiri pesawat R-80, kita akan membuat sendiri N-245, dan seterusnya. Jadi, strategi yang kita lakukan saat ini adalah, salah satunya adalah, dengan melakukan rekayasa dan rancang bangun sendiri. Tentunya, strategi ini sangat mahal, karena biaya dan kos itu langsung kita ambil dari APBN. Tentunya juga resiko sangat tinggi, dan tentunya juga, akan lama, untuk menguasai teknologi tinggi ini. Nah, strategi yang kedua, 50-50. Jadi, strategi dengan melakukan rekayasa, rancang bangun, dengan bersama-sama, dengan global player, atau dengan yang menguasai teknologi tinggi. Ini pun sudah kita lakukan sebenarnya, kalau bapak-bapak dan ibu semua tahan, CN-235 misalkan, itu adalah kerjasama antara KASA, dan Nurtanio, CN. Sehingga kita membuat pesawat CN-235, yang tadi menjadi primadona saat ini untuk di kelasnya. Tentunya kita juga pernah mengenal NC-212, untuk 12 penumpang, dan kita juga pernah mendengar sedikit-sedikit, untuk sayup-sayup, bahwa kita akan bekerjasama dengan Korea, untuk membuat pesawat militer bersama, ini adalah model strategi yang kedua. Namun, bapak dan ibu semua, ada strategi yang ketiga, yang saat ini kayaknya Indonesia masih belum banyak, mencoba menelaah, dan bahkan menggapainya. Sebagaimana negara-negara tetangga kita, kalau kita lihat tadi di atas sebelum slide-nya, itu mereka punya strategi yang mirip-mirip, yaitu bagaimana mereka berstrategi partnership, atau menjadi partner, atau menjadi global supply chain, dari global player dunia. Sehingga teknologi tinggi yang dimiliki oleh global player, karena kita itu berdekatan, dan ngerjain langsung. Kalau kita ngerjain langsung, artinya kan kita berdekatan, artinya kita bisa menguasainya. Dan ini menjadi strategi yang seharusnya bisa kita tempuh. Dan menjadi sebuah rekomendasi yang semoga terdepan kita bisa juga ambil. Sayang, jika kita selama ini hanya menjadi pasar, dan hanya menikmati sekian persen dari apa yang terjadi di Indonesia. Kita bayangkan saat ini pesawat, dua polis dunia, Airbus dan Boeing, ada mungkin 300-500 pesawat berterbangan di langit Nusantara. Ada berapa persen konten di Indonesia di sana? Saat menjadikan kosannya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang perlu kita lakukan? Mungkin next, Mas. Keyword yang terpenting di sini adalah, kita harus mempunyai ekosistem diri antara yang kuat. Next slide, Mas. Ekosistem diri antara Indonesia yang kuat. Nah, ada dua pendekatan. Pendekatan yang dari atas, dari eksternal, yaitu mengundang global player untuk bekerjasama dengan Indonesia. Kita menjadi partner yang equal, sejajar, dan juga saling memberikan manfaat, mutualism. Sehingga kita bisa sejajar dengan penguasa teknologi tinggi di dunia, dan tentunya teknologi tinggi itu bisa kita serap. Itu salah satu strategi yang kita coba usulkan kepada pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa didengar juga ya. Dan untuk pendekatan dari bawah, bottom up, mungkin nanti Pak Bamba bisa menjelaskan lebih detail. Saya mau perserahkan suhu saya, Pak Bamba, untuk menjelaskan. Memang gue, Pak. Terima kasih, Mas Pio. Bapak, Ibu sekalian, dan saudara semua, teman-teman semuanya. Kami selama setahun, dari akhir tahun 2019 sampai akhir 2020, berkesempatan untuk mengadakan studi tentang kondisi aktual di tanah air dunia penerbangan ini. Dan kami telah tuangkan di dalam report yang kami serahkan ke Papitas. Nah, ada satu hal yang menarik, karena juga tadi disebutkan bahwa walaupun kita dikenal sebagai negara penghasil pesawat terbang, tetapi ada missing link, terutama yang kami temukan adalah di mana tidak adanya industri komponen dan industri major parts yang cukup mendorong perekonomian di tanah air. Nah, ini tentu kami bekerja sama juga dengan teman-teman di tanah air, para pemain di perusahaan komponen yang sangat erat, kami berhubungan untuk mengisi kemungkinan missing link ini kita akan bernaik. Jadi, kita akan bau-membau dengan teman-teman di Indonesia dalam peningkatan desain ofis, kemudian manufacturing system dan quality system secara organisasi, karena memang peran kita di sini sebagai penjembatan, jembatan antara kerjasama antara Indonesia dan Eropa, dan Jerman pada khususnya. Kemudian juga kami berniat bagaimana IAJ Divisi Eropa untuk mempercepat atau mengakselerasi jalannya teknologi transfer dari Eropa ke Indonesia. Nah, ini akan kita membuat suatu program real dengan teman-teman di tanah air. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa berhasil apa-apa yang kami rencanakan. Mungkin itu dari kami, dari bottom-nya, approach-nya, karena kita mengantisipasi dengan new normal ini setelah COVID-19, akan ada berubahan tatanan dunia, terutama juga di tatanan supply chain global, dan juga di sana tentu ada kesempatan atau change, challenge yang baru. Itu yang bisa kami lihat dari sini. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan rentana-rentana ini dengan baik. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Mas Mambang, Mas Prio. Jadi, ini adalah approach kami dari skala kebijakan. Kami sudah mulai merindikinya. Saya sudah membicarakan dengan Pak Penas, insya Allah itu bisa disindak lanjuti dan kami sedang proses ke arah sana. Jadi, mungkin kita doa dari kalian sekalian dan mungkin partisipasinya di waktu dekat. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang ke tema berikutnya. tentang energi terbarukan, silakan Mas Ahmad dan Mas Muhammad. Saya akan lilih dulu. Ya, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Pak. Ya, terdengar. Bagus. Selamat sore, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sedang ada di Indonesia. Selamat sore ya buat yang ada di wilayah Eropa. Perkenalkan nama saya Rahmat Suryana. Kebetulan pada saat ini di IAJ Eropa saya diamanahi untuk menjadi kepala cabang Skandinavia. karena kebetulan saya tinggal di Denmark, di Copenhagen. Sebelumnya saya kebetulan tinggal juga di Jerman. Saya lulus dari Jerman di kota Dresden. Di sana mengambil bidang electrical machine and drive. Lebih fokus riset saya di bidang windcraft and lager. Di bidang windpower. S1 dan S2 saya diselesaikan di ITB. di jurusan teknik elektro. Kemudian sempat bekerja di bidang oil and gas di Balikpapan, Kalimantan. Kemudian setelah itu hijrah ke Jerman dan menetap di sana sekitar 7 tahun. Kemudian hijrah lagi ke Copenhagen di Denmark. Terkait dengan pekerjaan saya sekarang juga saya bekerja di bidang di perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pembangkit listrik tenaga angin. Kebetulan pabriknya ada di sini di Denmark di kota Belanda dan Olbo. Saya sedikit banyak memahami tentang renewable energy kemudian smart grid dan energy management system. Sementara itu perkenalan dari saya. Silakan mungkin Mas Muhammad untuk melanjutkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar. Selamat sore untuk bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Jerman dan selamat malam kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sedang ada di Indonesia. Perkenalkan nama saya Muhammad Zurhalqi. Saat ini sedang menyelesaikan studi untuk bidang energy management di Warsaw dengan fokus riset tentang renewable energy terutama solar dan wind dan juga power plan economic viability analysis di analisa kelayakan pembangkit listrik dari sudut pandang ekonomi. Sempat berinteraksi dengan teman-teman di Jerman dengan mengikuti Erasmus program Erasmus dan Uni Eropa di kota Nuremberg kotanya Pak Indra dan juga program Erasmus International Management di kota Thessaloniki di Yunani. Alamat Indonesia saya di Lombok Nusa Tenggara Barat cuman sekarang masih tinggal dan menetap di Warsaw Polandia. Terima kasih Pak Indra. Untuk pemaparan insya Allah akan diwakilkan oleh Pak Rahmat untuk pemaparan bidang energi. Silahkan Pak Rahmat. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian sebagaimana sudah diketahui bahwasannya kita Indonesia ini sebenarnya anggota dari PBB United Nation. Sudah kita juga mengetahui bahwasannya PBB dengan satu badannya yang bergerak di bidang climate action dan clean energy itu sudah mendeklare sustainable development goals. Ada sekitar 17 tujuan atau 17 goals yang diharapkan tercapai dalam renggang waktu sekitar 20-30 tahun ke depan. Ada dua poin yang utama yang ingin kami angkat pada kesempatan saat ini yaitu tujuan terkait dengan climate action clean energy. Sebagaimana kita tahu sekarang dengan kesepakatan ini seharusnya seluruh negara yang menjadi anggota dari PBB ini bisa ikut serta untuk mensukseskannya. Kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang ada di Eropa bisa kita lihat di yang berikutnya. Di sini kalau kita lihat di apa yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa Parlemen dari Uni Eropa itu sudah berkomitmen untuk mencapai atau mereduksi emisi di udara itu lebih dari 50% dalam tentang waktu 10 tahun ke depan sampai tahun 2030. Ini yang saya tampilkan ini adalah tidak hanya terkait dengan pembangkit listrik tapi ini menyeluruh terkait juga dengan kendaraan dan lain sebagainya. Jadi 55% adalah target untuk yang diharapkan CO2 emisi itu bisa dikurangi. Kemudian bagaimana target di tahun 2050 kita melihat di kita bisa melihat di source yang yang saya tampilkan di sini di website Uni Europa ini satu interpretasi saya terkait tujuan mereka dalam rentang waktu 30 tahun ke depan bahwasannya diharapkan di Uni Europa ini akan terbebas dari emisi CO2 ini pada tahun 2050. Bahkan kalau dilihat dari beberapa negara ambisi mereka juga luar biasa besar khususnya seperti misalkan di negara Sweden mereka punya ambisi itu tidak 2050 tapi pada tahun 2045 negara mereka akan bersih dari emisi CO2 kebetulan untuk Denmark untuk Jerman untuk Perancis untuk Norwegia mereka masih punya target 2050 sekarang bagaimana kalau kita lihat kondisi mohon maaf saya lanjut apa yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa bisa lanjut ke slide berikutnya Pak jadi ini memang satu pekerjaan besar satu pekerjaan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tapi juga dilakukan dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di Eropa mereka sudah paham atau mereka sangat-sangat mendukung polisi energi hijau ini sehingga kalau kita melihat di beberapa negara Eropa saya ambil contoh misalkan di Jerman ini ada satu kota namanya Feldheim itu lokasinya itu sedikit di bawah kota Berlin itu mungkin sekitar 1-2 jam perjalanan itu kita bisa melihat di situ satu kota itu sudah terbebas dari emisi CO2 jadi di situ bahkan mereka sudah bisa menyediakan energi listriknya sendiri tidak tergantung dengan koneksi jaringan listrik yang ada kalau kita lihat di sini di gambar yang sebelah kiri itu mereka bisa menyediakan listriknya dengan mereka sudah menginstall ada windpark ada windfarm kemudian kita bisa melihat ada biogas instalasi biogas ada instalasi solarcell ada biomas dan lain sebagainya kondisinya itu luar biasa mereka bahkan bisa menjual kelebihan listriknya yaitu kepada operator dari transmisi yang ada sehingga selain selain tentu dari investor yang membangun ini juga investor bukan hanya investor privat tapi juga dari warga masyarakat yang ada di sana nah kemudian kalau dari Denmark kita bisa cerita ada satu ada satu pulau yang bernama Samsu di Denmark itu yang juga 100% listriknya atau energi yang dipakai di sana itu adalah energi terbarukan jadi di sana juga di install untuk sekitar 4000 warga di sana ada windpack ada windfarm ada windpower kemudian ada solarcell ada biomas ada biogas dan lain sebagainya sehingga mereka itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri ya tanpa harus tergantung dengan supply dari luar dari pemerintah seperti itu dari transmisi yang ada ya bahkan mereka juga sudah ya mampu apa menyediakan itu secara mandiri dan bahkan ya menjual ya kelebihan dari energi yang mereka bisa produksi kemudian bagaimana kondisi energi polisi di Indonesia ini sebagai satu mungkin apa komparasi kasus bisa berlanjut Pak Indra jadi kalau kita membaca Indonesian Energy Policy kalau saya merujuk kepada rencana umum penyediaan tenaga listrik dari PT PLN untuk sampai 10 tahun ke depan dari tahun 2019 sampai 2028 kita bisa dapatkan datanya ini di web PLN ya ini bisa kita anggap sebagai satu roadmap 10 tahun ke depan apa yang akan dilakukan oleh PT PLN maka kita bisa melihat bahwa ya rencana umum dari pemerintahan kita ini memiliki target 23% untuk instalasi renewable energy pembangkitan listrik dari yang berdasarkan energi terbarukan jadi ada kelebihannya itu sekitar 77% itu masih didominasi oleh energi fosil ya apakah itu dari batu bara kemudian dari minyak dari gas dan lain sebagainya kemudian bagaimana kalau kita bandingkan dengan apa yang tadi sudah saya tunjukkan dari ambisi Uni Eropa dan apa yang direncanakan atau menjadi satu target dari pemerintah kita sekarang bisa kita lihat dalam ya di sini merujuk kepada RUPTL PT PLN ini ya dalam 10 tahun ke depan tapi di situ juga dalam dokumen itu disebutkan satu apa namanya satu forecast pada tahun 2050 ya bahwa pada saat itu kemungkinan renewable energy itu hanya menyumbang sekitar 31% nah sisanya itu masih didominasi oleh energi fosil yang tadi yaitu dari batu bara dari gas dari minyak dan lain sebagainya dan kalau kita lihat memang dalam apa namanya rencana umum ini memang energi batu bara masih mendominasi pembangkitan listrik di Indonesia pada tahun itu jadi bahkan disebutkan di sana itu pada angka minimal sekitar 20% untuk pembangkit listrik batu bara nah ini adalah satu apa namanya kalau kita melihat tadi kalau kita kembali tadi kepada slide yang sebelumnya dibandingkan dengan apa yang menjadi ambisi dari apa dari negara-negara di Eropa ini memang sangat-sangat jauh begitu tapi kalau kita melihat merefleksi bahwasannya Indonesia adalah bagian dari dunia Indonesia adalah bagian atau anggota dari PBB bahkan sebagai apa namanya sebagai anggota yang aktif begitu maka ini harus menjadi satu perhatian bahwasannya jika memang Indonesia bisa dianggap sebagai anggota yang baik maka harusnya Indonesia juga comply terhadap sustainable development goal yang tadi sudah kami sampaikan di slide pertama jadi apa peran dari IAJ inilah yang sebenarnya mungkin poin utamanya kenapa tadi saya sampaikan apa yang apa yang ada tadi dari sustainable development goals kemudian saya sedikit bercerita kami sedikit bercerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh parlement Uni Eropa untuk memastikan bahwasannya daratan Uni Eropa itu akan apa zero emisi pada tahun 2050 kemudian kenapa saya juga menampilkan apa yang menjadi roadmap dari PT PLN ini yang sekarang terlihat dalam diagram dalam dua diagram yang sebelah kiri ini maka bisa kita lihat bahwasannya banyak hal yang mungkin bisa kita perjuangkan melalui jalur organisasi Ikatan Alumni Jerman ini yang pertama adalah dalam upaya untuk memperjuangkan policy bagaimana bagaimana kita bisa menjadikan IAJ ini sebagai organisasi yang bisa memperjuangkan ide-ide energi terbarukan di Indonesia jadi kalau ini adalah satu tantangan yang besar sebagaimana yang Bapak lihat Bapak Ibu lihat di diagram ini sekarang apa porsi energi terbarukan di polisi Indonesia energi polisi Indonesia itu masih relatif kecil sehingga ada satu tantangan yang besar kenapa karena ini adalah sebenarnya bukan hanya terkait dengan apa bukan hanya terkait dengan apa itu energinya tapi ini terkait dengan apa sumbangsih atau warisan yang bisa kita berikan kepada anak-anak cucu kita yaitu satu lingkungan yang sehat satu lingkungan yang bersih dari emisi dan lain sebagainya jadi ini mungkin satu poin dari perjuangan yang bisa dilakukan melalui organisasi IAJ ini yang kedua jelas ini terkait dengan human capital ini adalah melalui IAJ tentu kita juga bisa berkontribusi dalam upaya memberikan satu pencerahan terhadap isu-isu energi hijau ini memberikan seperti yang tadi sudah kami sampaikan juga bahwasannya ini adalah bukan hanya kerja besar pemerintah tapi juga kerja besar dari seluruh warga masyarakat tadi sudah bisa kami sampaikan seperti klasus di Veltheim di Jerman kemudian di Samsu Islands di Denmark itu adalah kontribusi dari seluruh warga masyarakat yang ada di situ sehingga mereka bisa bisa menjadikan desa mereka menjadi desa yang mandiri energi tentu hal ini juga menjadi satu tantangan dari kita di IAJ terutama IAJ Divisi Eropa untuk bisa memberikan transfer informasi terkait hal ini nah kemudian yang ketiga jelas juga terkait dengan teknologi ya transfer teknologi yang mungkin juga sangat penting untuk bisa apa di maksud dalam bagian dalam proses revisi polisi mungkin seperti itu karena mungkin ada sebagian dari para pejabat kita di birokrasi itu yang masih menganggap energi terbarukan ini belum bisa menggantikan energi berdasarkan fosil sebagaimana mungkin dari sisi teknis bisa mungkin sebagian dari informasi mengatakan bahwasannya energi terbarukan ini karena dia intermittent sifatnya dia on off begitu kemudian dia memiliki banyak keterbatasan sehingga dia tidak bisa menggantikan fungsi dari energi berdasarkan fosil ini tentu hal yang terkait dengan teknologi yang perlu dijelaskan yang perlu memberikan satu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu termasuk di dalam juga adalah proses transfer teknologi terhadap bagaimana teknologi-teknologi energi terbarukan ini bisa dikembangkan juga di Indonesia kemudian yang keempat jelas ini terkait dengan investasi bahwasannya memang energi terbarukan itu memang bukan energi yang mudah yang murah untuk dibangun memang dia butuh investasi di awal yang besar tapi jelas karena semuanya kemudian relatif dalam dari sisi maintenance kos itu sangat-sangat kecil tentu ini menjadi satu pertimbangan untuk bisa dikembangkan di Indonesia tapi memang betul ini butuh investasi yang besar tentu apa yang bisa dilakukan oleh IAJ terutama IAJ divisi Eropa adalah juga menjembatani peluang-peluang mungkin dari investor-investor dari luar negeri terutama dari daratan Eropa untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia yang terakhir tentu yang terkait dengan industri ini juga menjadi satu tantangan bagi kami terutama IAJ di Visi Eropa untuk bisa juga berkontribusi dalam pengembangan pengembangan industri energi terbarukan di Indonesia jadi demikian mungkin sementara yang bisa kami sampaikan ini menjadi satu bisa dikatakan poin-poin yang bisa menjadi agenda kerja kami di IAJ di TSE Eropa untuk program renewable energy terima kasih Pak Indra saya kembalikan kepada Pak Indra terima kasih jadi kita masih satu tema kira-kira 10 menit lagi oleh Pak Yoga nanti kita buka sesi pertanyaan Pak ya oke ya sekarang silahkan ini dari sisi tema lain Mas Yoga dan Mas Cito silahkan perkenalan dulu kemudian nanti langsung aja ke tema telekomunikasi terima kasih Mas Indra perkenalkan selamat malam semuanya selamat sore juga di Jerman perkenalkan nama saya Yoga Tranggono saya menyelesaikan strata satu di telekomunikasi strata duanya di keuangan perbankan di Institut Teknologi Bandung lalu saya mengambil S2 yang kedua di bidang rekayasa perangkat lunak dan teknik informasi di THG Simon Oum Nurbel pengalaman kerja saya maaf ini suaranya kecil Pak Yoga tolong suaranya kecil Pak sekarang gimana Pak oke oke bagus oke mantap oke oke saya ulang ya nama saya Yoga Tranggono Pak latar belakang pendidikan saya strata satu di teknik telekomunikasi strata dua di keuangan perbankan Institut Teknologi Bandung lalu saya mengambil S2 yang kedua di bidang teknologi perangkat lunak rekayasa perangkat lunak dan teknik informatika di THG Oksimon Oum pengalaman kerja saya di bidang telekomunikasi di multinational company di Indonesia di berbasis di Jerman tahun 2001 untuk support internasional keahlian saya seperti yang tertera di sini di bidang teknologi nirkabel selular dan fiber optik serta otomatisasi silakan Mas Tito untuk memperkenalkan baik terima kasih Mas Yoga mungkin selamat malam kepada rekan-rekan semua baik di Indonesia atau di Eropa saya Tito Prabowo diantara para senior saya di IAJ khususnya IAJ divisi Eropa saya mungkin yang paling junior saya belajar banyak terima kasih kepada para senior-senior semua saya alumni dari Technischen Hochschule Mittelhessen dan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di bidang software development saat ini aktual saya masih bekerja di Deutsche Bahn sebagai software developer dan paralel juga mengerjakan master di bidang business informatik di FED Universität Hagen seperti tercantum keahlian saya fokusnya di software dan mobile development khususnya e-commerce mungkin itu saja dari saya selanjutnya saya persilahkan kembali Mas Yoga untuk memberikan paparan untuk telekomunikasi terima kasih Mas Tito dalam kesempatan ini saya ingin menggambarkan sekilas bahwa telekomunikasi ini sudah mendiruksi banyak teknologi jadi kita sudah mulai beralih dunia telekomunikasi konvensional yang berbasis circuit switch sekarang sudah mulai tergerus dengan masuknya jaringan internet jaringan komputer sehingga kita sekarang berkomunikasi lewat IP network dunia telekomunikasi ini juga menjadi enabler buat teknologi teknologi lainnya seperti IoT yang tadi diutarakan atau industri 4.0 disini saya ingin kita memikirkan bersama untuk berpikir kembali apa sebenarnya isu-isu dan masalah telekomunikasi di Indonesia seperti yang kita ketahui masalah utama telekomunikasi di Indonesia adalah pemberataan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi itu sendiri karena tantangan Indonesia begitu besar kita negara kelautan tidak seperti Jerman semuanya eratan interkoneksi antar kota dengan mudah dilakukan lokasinya juga berdekatan sementara Indonesia ini terdiri dari beberapa kepulauan belasan ribu kepulauan untuk menyambungkan agar seluruh masyarakat di Indonesia mendapatkan layanan telekomunikasi Indonesia itu perlu infrastruktur dari sebuas dan segala macam infrastruktur telekomunikasi yang ada dari mulai kabel serat optik serat kabel serat optik bawah laut satelit jaringan gelombang mikro semuanya karena kita negara kepulauan yang besar dan butuh akses seluruh masyarakat butuh akses agar dapat terus mengikuti perkembangan dunia teknologi yang akhirnya mengkerucut menjadi keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat nah isu dari komunikasi di Indonesia adalah pemerataan tentunya pemerintah juga sudah mengantisipasi hal tersebut dengan adanya misalnya BUMN bakti untuk memeratakan akses internet namun apa yang bisa kita lakukan yang dilakukan oleh operator telekomunikasi di Indonesia atau pengusaha-pengusaha telekomunikasi yaitu tentu saja menyediakan infrastrukturnya caranya apa dengan membeli perangkat telekomunikasi produk dari luar menginstallnya mengoperasikannya untuk memberikan layanan kepada masyarakat nah disini kita ingin mengajak kita semua untuk mulai berpikir bagaimana agar Indonesia sedikit demi sedikit dapat membangun industri telekomunikasinya sendiri nah kita memulai langkah tersebut dengan cara pertama-tama kita amati dahulu bagaimana sebetulnya pengembangan industri telekomunikasi di negara-negara produsen perangkat tersebut seperti yang kita lihat di gambar kiri yaitu saya gambarkan sebagai negara industri negara-industri yang memproduksi perangkat telekomunikasi disitu ada diagram berbentuk lingkaran berbentuk lingkaran ini sebetulnya menggambarkan bahwa inovasi di bidang telekomunikasi atau teknologi informasi pada umumnya adalah inovasi yang tiada henti itu sehingga digambarkan dengan lingkaran kalau kita lihat dengan seksama di diagram tersebut apa sebetulnya proses-proses industri apa yang terjadi di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi meliputi empat hal pertama kita tentukan dulu spesifikasinya kita lihat analisa bisnisnya lalu kita desain arsitekturnya bagaimana kita bisa menjawab tantangan dari analisis bisnis yang telah kita lakukan sebelumnya setelah itu di tahapan yang kedua adalah kita melakukan implementasi kita mengintegrasikan apa yang kita rancang lalu di tahapan selanjutnya tahapan ketiga kita melakukan tes kualitas atau kualitas assurance melakukan dokumentasi dan akhirnya di tahap yang keempat kita melakukan deployment dan melakukan customer support atau maintenance suara saya masih jelas masih masih bagus itu adalah proses-proses industri yang terjadi di negara industri producent telekomunikasi seperti yang kita tahu dengan kemajuan jaringan komputer saat ini atau internet kita melihat bahwa bagan-bagan proses produksi tersebut bisa dialihkan ke lokasi-lokasi lain dan sebetulnya itu pun sudah terjadi sekarang bahwa di negara-negara industri banyak mereka melakukan outsourcing bagian-bagian dari proses produksi tersebut sehingga di akhir satu produk perangkat telekomunikasi itu mulai tidak jelas siapa negara yang memproduksi perangkat tersebut karena desainnya ada misalnya di Jerman tapi implementasi hardware-nya ada di Meksiko misalnya sementara pemrogramannya ada di India atau di Cina nah di sini Indonesia sebagai pasar pasar telekomunikasi yang besar bagi produsen produsen perangkat telekomunikasi saya usulkan agar saat kita melakukan pengadaan infrastruktur telekomunikasi hendaknya kita melakukan tawar-menawar dalam hal untuk mengalihkan kalau tidak keseluruhan minimal sebagian dari proses produksi tersebut ke Indonesia melalui prasyarat-prasyarat kontrak karya hal ini tentunya sudah dilakukan juga oleh pemerintah Indonesia sepanjang pengetahuan saya dengan adanya persyaratan TKDN yaitu tingkat level komponen dalam negeri berapa persen itu sudah dilakukan oleh pemerintah namun di sini saya melihat celah pula bahwa saya bandingkan dengan apa yang terjadi di Jerman misalnya di Jerman customer dari dari produsen telekomunikasi ini yaitu operator telekom seringkali mencaratkan bila ada customer support jadi saat vendor melakukan support kepada customer bila terjadi satu gangguan pada perangkatnya mereka mempersyaratkan bahwa si customer support ini berada secara fisik lokasinya di Jerman dan berbahasa Jerman dalam hal ini mungkin Indonesia bisa mulai untuk memikirkan arah tersebut diantaranya seperti yang terlihat di gambar kanan bagian Indonesia saya mengusulkan adalah di dalam hal maintenance kita ini setidaknya di Indonesia dapat secara politik atau dengan posisi tawar ada produsen produsen luar negeri karena pasar kita besar agar minimal development field supportnya di tier 3 berada di Indonesia sehingga dalam hal ini Indonesia mulai sedikit demi sedikit membangun kompetensi di bidang telekomunikasi minimal pertamanya di bidang di skala nasional Indonesia lalu ke depannya bisa mulai menjadi kompetensi di regional Asia Tenggara tentunya usulan ini atau strategi ini bisa terlaksana apabila kita telah mempersiapkan sumber daya manusia yang siap dan industri penunjang pula yang siap seperti yang tergambarkan di panah ujung kanan di diagram tersebut nah ada intinya secara dari sebesarnya saya mengusulkan apabila kita ingin membangun industri telekomunikasi di Indonesia hendaknya kita mulai sedikit demi sedikit untuk meminta transfer teknologi dari kontrak-kontrak karya yang ada untuk penambahan jaringan telekomunikasi yang baru di Indonesia begitu garis besar dari ide saya dari Ikatan Alumni Jerman terima kasih atas kesempatannya terima kasih Mas Joga dan Mas Muhammad info-info yang sangat detail dan merujuk kepada kondisi di Indonesia dan bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini kita buka sekarang sesi tanya-jawab silakan tadi karena Pak Iwan Koko sudah mengutarakan maksudnya saya perkenalkan dulu ke Pak Iwan Koko terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir di sini di IAJ Divisi Eropa yang masih menyempatkan untuk bersinergi dengan kita di Indonesia untuk transport teknologi mungkin bisa ke ini ya Mas Indra ke slide yang Jerman Kampus tadi coba minta tolong bukan Jerman Kampus Jerman Teknologi Kampus jadi tadi pemaparan dari tiap bidang itu sangat menarik nanti untuk diketahui saya sudah komunikasi dengan Mas Indra kita mulai dereng simple dulu karena saya dosen di Unjani di sini juga ada beberapa teman sejawat saya dari Unjani ada Mbak Nana dia S1 S2 S3 kedokteran di Jerman juga sampai postdoc lalu ada dari fakultas teknik dan juga dari teknologi material nah jadi untuk pilotingnya saya sudah bicarakan dengan Mas Indra untuk mulai bulan Februari ini di semester genap kita akan mulai satu mata kuliah di teknik pesim untuk kita buat tim teaching jadi saya yang di Unjani di Cimahi nanti akan memberikan dua atau tiga kali tata puka selebihnya teman-teman yang di Eropa nantinya akan mengisi mata kuliahnya manajemen industri Mas Indra saya sudah bilang ke Kajur dan Waddeck dan juga ke Rektor mereka setuju nah nanti ini piloting karena di bulan September kita akan mulai program magister manajemen teknologi nah nanti di sana baru setiap ada permasalahan di selama satu semester ini dari Februari sampai Agustus mungkin nanti kita improve untuk di program magister manajemen teknologi karena saya di sana nanti di MIS Management Information System dan Human Research jadi nanti mungkin dari teman-teman tim IT mungkin bisa bantu saya juga untuk di tim teaching nanti salah satu target pasar kita itu untuk Seskoat dan Bekang Angkatan Darat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat jadi jadi nanti dari di BC Eropa yang tadi supply chain Mas siapa tadi Amru ya kalau nggak salah nanti juga bisa saya di Magister Management jadi itu pertama kedua saya sedang dapat assignment untuk Electric Military Vehicle jadi kalau video saya dibuka bisa dilihat backgroundnya itu Electric Military Vehicle nanti mungkin berikutnya kita akan kerjasama juga dengan Mas Indra lalu dengan teman-teman tim IT ya mungkin bukan teman Dirgantara nah itu nanti di belakang itu ada drone yang menempel di vehicle jadi mungkin nanti kita bisa kembangin ke situ yang tahap berikutnya jadi kita buat dulu Electric Military Vehicle lalu ada aksesorinya ya Military Drone nanti mungkin teman-teman dari Telkom bidang Telkom dan Dirgantara mungkin bisa backup saya ya kita bikin satu tim nanti di situ itu kedua ketiga minggu lalu saya meeting dengan perwakilan Indonesia di Libya di Tripoli ya dengan kepala perwakilannya itu teman saya nah mereka perlu jadi ini UMKM UMKM penggiat daur ulang jadi sampah plastik ini Pak 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 buat penggiatan namanya dia membuat lampion-lampion dan itu laku untuk di Libya dan dibuat akan apa mobil ya untuk menan anak-anak nah mereka minta Pak Menterinya ini yang di Libya untuk dibuat seperti radio kontrol ini nanti mungkin akan saya buat dengan tim saya di Jakarta tapi Pak ini kepala perwakilan dia Libya ini berlimpah ini minyaknya tapi karena mungkin kondisi situasi belum stabil ya politik jadi mereka akan mengarah dulu ke energi terbarukan nah nanti mungkin juga bisa terlibat disini teman-teman di energi terbarukan karena mereka juga akan mengarah ke sana ya jadi paralel eksplorasi nanti pelan-pelan minyaknya akan di eksplorasi tapi mereka paralel juga energi terbarukan nanti mungkin di minggu ini nanti akan saya ajak ya Mas Indra untuk meeting dengan kepala perwakilan kita di sana dan Menterinya Menteri apa ya itu ya kayaknya seperti Menteri Menaker lalu dan apa itu karena pasca perang ini kan ada ini ya tentara-tentara yang psikologinya drop ya dimotivasi jadi trauma itu nanti mungkin akan kita kerjasama dengan Angkatan Darat di Direktorat apa itu psikologi untuk pemulihan psikologi tentara-tentara pasca perang ini yang mereka trauma jadi nanti minggu ini akan saya ajak tim inti dari IAJ mana Jerman Visi Eropa untuk ikut meeting dengan saya perwakilan Indonesia di Libya terkait tadi dia energi terbarukan dan mungkin juga nanti akan berkembang ke Telkom dan suplei chain tadi itu menarik juga karena ini negara sedang membangun jadi mungkin lebih gampang buat kita untuk masukkan suatu proposal tentang suplei chain tadi dari Samru jadi sementara dari saya itu dulu jadi ini ke depannya mungkin ada beberapa pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama saya terima kasih terima kasih terima kasih sekali Mas Iwan Koko menarik sekali tawaran-tawarannya mungkin dari pihak kami informasi yang mungkin sejudusan dengan itu adalah kita itu punya banyak sekali human resources di Jerman di Eropa yang sudah terdeteksi itu kira-kira 1.500 orang nah ini tentu saja itu sangat cukup untuk bisa meng-cover apa namanya tema-tema yang setidaknya tadi sudah diutarakan oleh Mas Iwan Koko tentu kita juga lihat juga dari yang 1.500 itu kira-kira mana yang paling pas tapi saya optimistis insya Allah kita bisa tindak lanjuti itu terima kasih sekali kita masih buka pertanyaan sekarang yang per live mungkin 2 pertanyaan lagi kemudian nanti kita bisa berlari ke yang apa namanya yang tertulis Pak Indra saya wian ini Pak ini program yang German Teknologi Kampus ini ditawarkan ke universitas untuk dikerjasamakan kemudian berbayar atau bagaimana ini seperti jadi ya seperti yang kurang lebih diutarakan dalam persepakatan tadi dengan Mas Iwan Koko yang contoh yang ada sekarang itu sifatnya apa namanya mengambil alih sebagian dari volerungan sebagian dari SKS misalnya Mas Iwan Koko nanti bisa ngasih sekian volerungan artinya pengajaran beberapa pertemuan kita ambil 40% pertemuannya nah nanti yang 40% itu diambil tarif yang seperti dosen biasa di Indonesia gitu begitu tifatnya kemudian apa namanya jenis mata kuliahnya akan ditentukan kemudian gitu mungkin ya jadi dari pihak Indonesia silahkan memberi kisi-kisi ya nanti kita apa namanya sesuaikan apa yang bisa kita upgrade untuk ke Indonesia dari sumber teknologi di Jerman supaya ada pengayaan gitu tapi kisi-kisinya dari Indonesia nanti tindak lanjutnya dikontak ke Mas Indra aja gitu ya misalkan ada rencana oh iya baik-baik betul-betul ya ya sementara segitu dulu Mas Indra makasih makasih ya mungkin masih dua lagi tanyaan yang langsung dari verbal mungkin bisa dijawab dulu yang sudah masuk lewat chat tadi sudah beberapa masuk terus ada yang angkat tangan dari Mas Agastia oh silakan Mas Agastia dulu kalau gitu ini saya udah boleh tanya ya silakan selamat siang waktu Jerman dan selamat malam waktu Indonesia ini saya punya pertanyaan soal energi terbarukan kebetulan karena saya jadi nama saya Agastia sedang kuliah di FAU Erlangen Nuremberg dan ini bidang saya ini material jadinya saya lumayan tertarik ke energi terbarukan atau kayak yang beberapa yang bagian industri ini makanya saya lumayan tertarik dengan ini saya ingin tanya soal transfer teknologi kan Indonesia ini ada beberapa menurut saya pribadi ini dan hasil saya baca-baca juga ada beberapa potensi yang berbeda dengan Eropa untuk energi terbarukan sebagai contoh angin itu kayaknya kalau di Indonesia dibandingin sama Eropa itu kayak masih kurang yang saya denger dan terutama untuk untuk solar untuk solar energi juga di Indonesia itu walaupun melimpah karena posisi dikatulis tiwa tapi yang saya tahu itu karena dia pertama panas jadi ntar panel itu cepat 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 memanas jadi efisiensi energinya kurang dan juga masalah di cloud cover itu bagaimana transfer ilmunya dari Jerman ke Indonesia itu yang pertama dan yang kedua kan saya tahu kalau nggak saya di Indonesia itu sebenarnya potensi energi terbarukan yang paling besar terus tahu saya panas bumi ya mungkin bisa dikoreksi kalau nggak salah sedangkan di Jerman sendiri itu kan nggak ada atau mungkin ada tapi tentunya pengetahuan mereka soal panas bumi itu tidak sebagus dengan di Indonesia nah itu bagaimana ya tindak lanjutnya kalau boleh ada satu lagi pertanyaan silahkan silahkan ya masih bisa untuk ini berapa persen dari emisi yang berhasil dikurangi apabila Indonesia berhasil meningkatkan ini renewable energy dari 23% menjadi 31% itu aja yang saya penasaran untuk itu oke ya terima kasih atas pertanyaannya mungkin gimana dengan Mas Rahmat mau diendapkan dulu atau langsung bisa dijawab atau Mas Muhammad langsung aja sebelum lupa silahkan silahkan jadi yang pertama tadi tentang potensi energi angin ya atau energi solar apa energi matahari ya memang dari beberapa literatur apa namanya mengatakan seperti itu terkait dengan energi solar tapi memang perlu kita apa namanya identifikasi berapa wilayah yang memang cocok untuk energi solar ya mana yang cocok untuk energi angin tapi kalau kita merujuk kepada peraturan presiden tahun 2017 2017 tahun ya nomor 20 itu berdasarkan penelitian dari LAPAN lembaga antariksa nasional itu ada 35 titik di wilayah Indonesia itu yang kecepatan anginnya itu sudah melebihi 6 meter per second kalau dilihat dari teknologi yang ada sekarang di terutama di apa ya di Eropa itu memang kalau dibandingkan dengan Eropa itu ada dua teknologi yang dipakai untuk offshore dan onshore kalau untuk offshore sekarang satu tower itu sudah di atas 10 megawatt kemudian kalau untuk yang onshore itu sekarang sudah ada yang sudah sampai satu tower itu 5 atau 6 megawatt nah kalau dilihat apa namanya dari sisi teknologi itu ada yang kita bisa pilih untuk kategori angin yang mana apakah kategori angin yang apa namanya yang cukup rendah tadi yang minimum itu 4 meter per second ya itu sudah bisa digunakan bisa menggunakan teknologi angin ini tapi kalau untuk wilayah Indonesia apalagi itu sudah ada sebagian wilayah itu yang tadi saya katakan ada 35 titik di Indonesia itu kecepatan anginnya sudah lebih dari 5 meter per second atau 6 meter per second kalau dilihat sekarang beberapa proyek energi angin di beberapa tempat seperti di Sidrap di Jeneponto di wilayah Sulawesi Selatan kalau tidak salah itu di sana sudah menggunakan teknologi untuk pembangkit krisis tenaga angin untuk kecepatan sekitar 6 meter per second jadi yang output yang dikeluarkan itu sekitar untuk satu tower itu sekitar 2 sampai 3 megawatt itu potensi anginnya besar sekali di sana kalau dihitung-hitung itu lebih dari 500 megawatt tapi sekarang dalam proyek yang saya ketahui di sana sudah direncanakan untuk pembangunan sampai 350 megawatt ada satu fase sudah dibangun di sana satu proyek sekitar 75 megawatt kemudian akan dilanjutkan lagi dengan 2-2 fase di sana nah jadi kalau di bagaimana transfer teknologi ya memang ini terkait dengan ada satu satu apa namanya satu proses yang panjang begitu yang harus dilakukan terkait juga dengan polisi polisi yang ada di pemerintahan begitu yang harus diperhatikan terkait dengan misalkan apa fidin tarif dan lain sebagainya sehingga ada keinginan dari investor untuk bisa bangun apa namanya pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia kemudian bahkan bukan cuma itu bahkan mungkin ada keinginan dari apa namanya dari berapa manufaktur mendirikan pabriknya di sana di Indonesia karena kalau dilihat potensi anginnya sebenarnya luar biasa juga kalau dikatakan kurang kalau dibandingkan mungkin dengan kecepatan angin di offshore kalau di offshore di Eropa kalau di Eropa di wilayah North Sea di wilayah ini memang kalau di offshore kan makin besar ininya tower-nya begitu kan anginnya juga makin kencang makin ke atas makin kencang kemudian kalau tadi ditanyakan tentang berapa persen emisi terus saya belum menemukan sumber informasinya lebih jelas tapi kalau yang tadi saya sampaikan dalam slide itu sebenarnya dua diagram itu lebih ke pembangkit listrik jadi kalau pembangkit listriknya apa namanya sekian yang menjadi target dari dari energi polisi Indonesia itu pada tahun 2050 itu hanya sekitar 31% dari energi sisanya itu masih banyak dari energi fosil nah itu yang dominan memang dari pembangkit listrik ya kalau apa namanya emisi CO2 di udara itu yang dominan dari pembangkit listrik karena kalau misalkan kalau kita lihat PLTU Suralaya itu berapa ton isi CO2 yang dikeluarkan setiap hari itu yang menjadi apa namanya menjadi pertimbangan yang signifikan sebenarnya tentu ada dari kendaraan listrik tapi kalau dibandingkan dengan pembangkit listrik itu tidak seberapa sebenarnya kendaraan kendaraan fosil itu kemudian tentang bagaimana ya tadi bagaimana transfer teknologi tadi ya tentu dari proses apa namanya investasi human capital yang tadi saya sampaikan sedikit ini menjadi juga menjadi satu agenda besar dari apa namanya IAJ untuk bisa memberikan apa namanya pencerahan pencerahan terkait dengan energi terbarukan ini gitu mudah-mudahan menjawab Pak Agastya ada lagi yang terhebat ya saya lupa tadi ini maksudnya kayak yang di Indonesia kan sebenarnya salah satu yang paling besar itu yang saya tahu soal panas bumi ya kalau misalnya Mas Rahmat sendiri pernah mendengar sesuatu soal ada pengembangan ke arah sana atau tidak mungkin ya itu sebenarnya juga satu potensi besar di Indonesia itu saya kira di beberapa tempat juga sudah dikembangkan sudah dikembangkan terutama di bawah apa namanya Pertamina karena itu sepertinya masuk dalam wilayah kerja Pertamina untuk pengembangan dari energi panas bumi ini detailnya saya belum dapat data untuk pembangkit panas bumi Mas Agastya oke mungkin Mas Agastya kalau di Bavaria itu ada sudah ada perusahaan-perusahaan di Bavaria yang mengusahakan panas bumi bukan dalam skala yang besar seperti biasanya tapi dalam skala geboide dalam skala gedung jadi atau rumah gitu ya dia akan apa namanya mengebor ke bawah sampai posisinya bisa mendapatkan energi itu dan itu skalanya kecil gitu nanti kalau tertarik dengan info itu bisa kita kirim per per email sebagai tambahan ini sedikit Pak Agastya terkait dengan potensi tadi angin ya itu kalau dikatakan kecil tidak sama sekali di Indonesia kalau tadi berdasarkan dengan Perpress dari Perpress 2017 itu itu potensi angin berdasarkan penelitian 8 itu lebih dari 60 gigawat 60 gigawat jadi luar biasa besar kalau bisa dikembangkan di sana sudah berapa tempat juga sudah apa namanya di 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 konstruksi ya oke terima kasih atas informasinya Mas Rahmat dan Pak Indra sama-sama oke kita coba lihat sekarang yang di chat ini ada pertanyaan dari Mas Adi Yatama apakah masih hadir Mas Adi Yatama oke ada ada oke kalau gitu pertanyaannya pertanyaannya untuk Pak Amru untuk teknologi tracking logistiknya komunikasi pengeniman data pakai apa big data pakai cloud apa on-premise on-premise Pak Amru mungkin bisa beri jawaban baik terima kasih Pak Adi Yatama untuk pertanyaannya jadi terkait dengan device ya untuk jadi device itu juga dimiliki oleh jadi kerjasama dengan perusahaan startup di Swiss perusahaan yang setempat saya bekerja jadi ini juga mungkin menjadi salah satu bisa terinspirasi di Indonesia untuk membuat hal yang sama gitu ya startup jadi ini device ini cross-modal artinya dia bisa di aplikasikan untuk berbagai macam moda gitu bisa di kereta kemudian di mobil tank-tiner dan sebagainya nah ini dia mengirimkan data rata berupa lokasi lokasi itu komunikasinya lewat GPS dan juga apa semacam temperatur ya sensor temperatur shock dan juga sensor reading itu dengan REST-BAS ITSS atau Intelligent Transport System jadi data ITSS dan GPS itu kemudian dikirim lewat REST-BAS-nya apa namanya web service ya REST itu mungkin kita tahu kemudian nanti di-consume lewat AWS jadi kita yang perusahaan kita yang menyediakan service itu di-consume kemudian dimasukkan ke dalam big data di AWS data lake dari data lake kemudian diolah lagi ke deep learningnya untuk business intelligence ya mungkin itu jawaban sifat saya silahkan kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan ya masih bisa diberikan kesempatan kalau Mas Adi tadi mau menanggapi sedikit atau sudah ya kebayang sih sudah kebayang Pak oh gitu jadi big data nya pakai cloud ya cloud ya AWS ya ya oke kita berlanjut ya ini ada pertanyaan dari dari Mas Haryanto Harja Saputra pertanyaan mengenai mobil listrik di Jerman di Indonesia berkembang isu bahwa negara Eropa khususnya Jerman terpukul karena pemerintahan RI telah melarang ekspor biji nickel Indonesia sedang membangun pabrik untuk membuat baterai mobil listrik dengan teknologi dari China apakah hal ini benar menjadi rintangan bagi produsen mobil listrik di Jerman ya saya bisa mengkonfirmasikan 100% bahwa ini benar ini benar dan apa namanya isu ini sangat apa namanya aktual sekali yaitu di bulan Januari ini jadi Eropa Union itu memprotes ke Indonesia akan adanya kebijakan ini ya karena itu benar-benar mengganggu program apa namanya mobil listrik di Eropa ya bukan hanya di Jerman tapi di Eropa kemudian tapi mereka itu sebenarnya ketergantungan kepada Indonesia tidaklah 100% tidak 100% jadi kalau dalam hal ekspor nikel dari luar Eropa ke Eropa Indonesia itu hanya meng-cover sekitar 11% ya cover 11% sedangkan sisanya yang terutama lebih banyak adalah Malaysia Malaysia itu meng-cover 22% kemudian di bawahnya Malaysia Indonesia ada Thailand ada Lituania dan juga ada Jepang jadi inilah situasinya bahwa sebenarnya mereka itu memang ada ketergantungan tapi mereka punya opsi-opsi mereka punya opsi-opsi untuk bisa meng-cover kebutuhan nikelnya tapi memang karena sedang ada percepatan proses dari alihan mobil yang pakai bensin dan diesel ke mobil listrik maka ini program yang bagi European Union itu sangat urgent sehingga walaupun yang 11% itu kelihatannya dikit tapi tetap dianggap urgent begitu mudah-mudahan jawabannya Mas Harianto mudah-mudahan lumayan memuaskan saya mencoba melanjutkan dulu dari Mbak Yani untuk telekomunikasi pengembangan untuk remote area sejalan dengan program Smart Village Indonesia pengembangan dengan memanfaatkan white space teknologi memanfaatkan BW dari TV Analog Smart Village in Program Pemerintah oke ini masih sifatnya masukkan ya oke kemudian pertanyaan dari Arif Arina Fril Pak Rahmat kontribusi apa yang dapat diberikan alumni Jerman untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih baik dengan menyelaraskan kepentingan investor energi baru dan terbarukan asing atau Jerman dan juga mengusahakan harga listrik yang wajar dan terjakau bagi masyarakat nah ini gimana Mas Rahmat bisa tolong dijawab Tess ya tadi dalam paparan saya memang sedikit agak apa namanya menjelaskan terkait dengan polisi yang ada energi polisi Indonesia untuk sampai tahun 2050 itu juga sebenarnya mudah-mudahan bisa menjadi satu memprovokasi juga dari teman-teman IAJ terutama kami juga di Divisi Eropa juga ingin turun perjuangkan bahwasannya ide dengan energi terbarukan ini bisa menjadi isu yang mainstream begitu di tanah air terutama juga terkait dengan bagaimana implementasinya dalam apa namanya dalam legislasi begitu ya jadi apa yang harus dilakukan memang kita harus dari IAJ Divisi Eropa dan juga IAJ Pusat bisa bisa menjembatani diskusi-diskusi kita dengan para stakeholder yang ada di Indonesia mungkin dari katalan dari PT PLN kemudian dengan Kementerian ISDM mungkin dari Bapenas dan lain sebagainya untuk kita bisa berdiskusi bagaimana energi polisi Indonesia ke depan begitu karena kalau dilihat tadi dari apa namanya dari ambisi implementasi EBT Indonesia sampai tahun 2050 itu kelihatan kecil sekali dibandingkan dengan ambisi yang dimiliki oleh orang-orang di Eropa orang-orang di Eropa ini mereka ingin zero emisi itu pada tahun 2050 tapi kita di Indonesia kalau dilihat tadi dari RUPTL PLN itu pada tahun 2050 kita masih di angka 69% kalau nggak salah 69% untuk energi fosil ini adalah satu produk policy yang harus kita mungkin kita perjuangkan untuk bisa dirubah karena kalau katanya kalau memang itu adalah satu keinginan itu kita boleh punya keinginan yang setinggi-tingginya seperti teman-teman yang ada di Eropa itu orang-orang Eropa yang punya keinginan pada tahun 2050 0% untuk energi fosil kalau memang itu tidak bisa katalah tidak mungkin bisa atau tidak realistis untuk kita di Indonesia paling nggak tidak sampai pada angka yang sangat besar untuk energi fosil pada tahun 2050 itu masih di angka 69% itu kita sekarang hidup di tahun 2020 kita bisa bayangkan dalam 30 tahun lagi kita masih hidup dengan energi fosil ini kalau kita masih merujuk kepada RUPTL PLN tadi sehingga apa yang bisa kita lakukan pertanyaan dari Ibu ini jadi menurut saya adalah IAJ bisa menjembatani diskusi-diskusi dengan para stakeholder yang ada dengan PT PLN dengan kementerian ISDM dengan pejabat-pejabat di birokrasi yang terkait dengan masalah energi nasional ini kemudian ya mungkin dari sana kita bisa saling memberikan ya saling men-share isu apa yang ada apa yang kemungkinan bisa jadi ada sesuatu yang bisa kita kontribusikan dari IAJ katakanlah misalkan terkait dengan teknologi ya mungkin ada sebagian kekhawatiran dari sebagian akademisi yang ada bahwasannya teknologi EBT ini belum mampu untuk meng-cover misalkan kondisi-kondisi gangguan dalam pembangkit dalam sistem tenaga listrik misalkan kalau bicara lebih teknis kalau terkait dengan pembangkit listrik itu ada korelasi antara gangguan yang terjadi itu dengan frekuensi dan tegangan misalkan nah kalau terkait dengan frekuensi misalkan kalau terjadi satu gangguan selama ini kita memang dari buku-buku yang kita baca sejauh ini emang energi fosil itu punya kemampuan kecepatan yang signifikan untuk bisa menstabilkan frekuensi sistem dalam kondisi gangguan nah yang sekarang masih dipertanyakan oleh beberapa kalangan apakah EBT itu bisa mampu mengambil alih fungsi itu ketika energi fosil tidak adalah pembangkit fisik dengan energi fosil ini sudah tidak ada lagi dalam sistem nah ini yang mungkin salah satu diskusi diskursus yang bisa kita adakan dalam IAJ bisa menjembataninya untuk bisa menjelaskan bahwasannya justru sekarang di Eropa itu dalam kondisi sekarang ini terutama misalkan untuk teknologi angin untuk PLT angin itu pembangkit fisik tenaga angin yang harus yang diinstal itu harus memenuhi salah satunya kriteria grid compliance dia harus bisa memenuhi bisa comply terhadap aturan-aturan dari sistem tenaga listrik yang ada di Eropa jadi sebelum dia itu interkonek terhadap sistem tenaga listrik dia harus bisa dipastikan bahwasannya sistem wind farm ini atau sistem wind park atau sistem apa namanya sistem dari wind turbin misalkan contohnya itu bisa mendukung menstabilkan frekuensi dan tegangan jika ada gangguan nah ini salah satu isu yang selama ini masih ada sehingga masih ada kekhawatiran apakah kalau apa namanya seluruh dari pembangkit listrik berbasis fosil ini tidak ada lagi dalam sistem kemudian juga terkait misalkan kalau bicara tentang legislasi tenang polisi ini terkait dengan bagaimana posisi misalkan PLN dalam sistem ketenagaan listrikan kita ini memang sangat-sangat mendasar juga terkait juga dengan misalkan apakah peran PLN sekarang ini sudah benar misalkan ketika dia harus membeli apa namanya listrik dari IPP misalkan untuk energi terbarukan kemudian dia juga yang menjualnya kepada masyarakat mungkin ada ide-ide yang bisa kita sampaikan misalkan ini ide sementara misalkan yang kita bisa sodorkan bahwa PLN mungkin lebih tepat dalam posisi sebagai penyedia transmisi dan distribusi seharusnya PLN lebih tepat hanya menyalurkan energi ini kepada masyarakat kemudian ada investor-investor yang mereka dikatakan sebagai IPP atau independent power producer yang mereka bisa hadir di Indonesia dan mereka bisa berkompetisi untuk menghadirkan listrik yang hijau listrik yang sehat dan listrik yang murah nah ini yang sebenarnya yang terjadi di Eropa banyak sekali produsen-produsen listrik yang dari banyak negara yang hadir di satu negara seperti Denmark misalkan atau di negara seperti Jerman mereka ada beberapa produsen-produsen listrik yang mereka bisa menawarkan kepada masyarakat ini bahwasannya listrik mereka lebih murah dibandingkan dengan yang lain nah negara di Jerman atau perusahaan listrik negara apakah dari Jerman atau dari Denmark ini hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam transmisi dan distribusi itu sehingga ini adalah memang satu proses panjang yang perlu diskusi yang panjang dengan para pengambil keputusan dengan para birokrat kita Bapak-Bapak pejabat kita di Indonesia ya mudah-mudahan nanti IAJ bisa mengambil peran di sini kita Pak Bimo dan tim di Jakarta bisa juga membantu untuk mempertemukan kita berdiskusi lebih banyak dalam masalah hal ini terkait dengan masalah kebijakan pengambilan keputusan-keputusan polisi-polisi terkait pengembangan energi terbarukan di Indonesia demikian Ibu mudah-mudahan menjawab adalah yang kelewatan enggak ya Pak sudah terjawab dengan tuntas ya mungkin sedikit tambahan dari saya bahwa kita dari Jerman itu bisa melihat skema-skema pendanaan yang ada misalnya apakah itu dari bank ataupun dari Jerman yang siap untuk mendanai proyek-proyek untuk Indonesia nah mungkin seiringan dengan ini saya juga melihat ini ada rekan lawan Pak Muhammad Abdul Kholik Masya Allah beliau ada juga di sini menawarkan kerjasama dengan IAJ Eropa beliau sendiri sudah di IAJ pusat di bidang energi jadi Insya Allah hal-hal seperti inilah yang hendak kita kerjakan bersama dengan melihat juga kemampuan pendanaan yang mungkin bisa kita ambil dari Jerman supaya itu rencana-rencana bisa berjalan mungkin itu tambahannya saya rasa ini karena waktunya itu sudah selama sudah ini ya kita di Jerman ini sudah harus izin sholat asar nih jadi mungkin kalau ada satu ini mungkin kalau masih ada dari pihak IAJ pusat ingin memberikan satu kata penutup dulu silakan mungkin Mas Agus atau Mas Bimo karena disini kita sudah sore dan kita sudah lama juga silakan Mas Bimo apa hadir Mas Bimo masih memantau oke mungkin saya wakili saja terima kasih banyak Bapak Ibu semua dari IAJ Divisi Eropa kami sangat surprise ya luar biasa tadi sampai sebelum dimulai saja sudah ada 40 yang join sampai puncaknya bisa sampai mencapai 85 luar biasa pengumumannya juga baru satu atau dua hari jadi saya melihat sebuah prospek yang sangat cerah ya dari teman-teman disini IAJ Eropa kami di kesekjenan IAJ dan di IAJ BPH di Jakarta siap untuk memfasilitasi saling bekerjasama semuanya dan juga melihat begitu banyak dan antusiasnya dari pertanyaan luar biasa energi terbarukan itu semua adalah hal-hal yang sangat penting bagi negeri kita jadi saya rasa kita semua makin semangat nih Kang Indra luar biasa Kang Indra dan teman-teman di Eropa jadi mungkin dari kami itu saja saya mewakili Pak Bimo Ketua Umum juga Kang Antop Wakertum dan kami saya sekjen dan di kesekjenan dan seluruh BPH ketua-ketua di BPH termasuk ada Pak Pak Mak disini ketua bidang energi dan lingkungan kami mengucapkan terima kasih banyak tetap semangat jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di acara IAJ Talk berikutnya yang spesial terutama dari teman-teman di Eropa demikian atur nuhun Kang Indra saya kembalikan ke Kang Indra terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali Mas Agus Kang Agus kami sambut dengan baik kita semangat sama-sama untuk kebaikan demi Indonesia ini sebagai inisiasi aja yang kita kerjakan sekarang ini tentunya mungkin masih banyak pertanyaan rekan-rekan sekalian dan kita sangat mendukung sekali supaya diskusi-diskusi ini kita lanjutkan dalam IAJ Talk berikutnya ya makasih banyak mohon maaf kalau ada kesalahan dari pihak kami ya ini sebagai pelajaran kalau tadi ada kekurangan teknis dan lain sebagainya insya Allah kita ketemu lagi dalam IAJ Talk berikutnya dan mari kita ucapkan salam dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera mungkin foto dulu oh iya betul-betul foto bisa minta tolong Mas Iwan Koko saya gak begitu biasa saya bisa saya sebut iya ini tolong dibuka ya bisa dibuka saya di blok ini gak bisa buka kamera sharing dulu Mas Indra oh oke momen begini stop sharing nanti kita bisa sudah sudah saya stop sharing ya sudah bisa Mas Koko ya kalau tiga halaman ini halaman dua oke sudah semua saya foto alhamdulillah oke sampai jumpa kembali ya Assalamualaikum selamat menikmati